Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Assalamualaikum Mau bertanya kalau untuk pembelian dan penjualan mata uang asing yang konversinya fluktuatif mengikuti pasar Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Sukron Jazakallahu Khairan Ustadz Konversi kursinya atau? Iya kursinya Ustadz Fluktuatif Kanan naik turun, beli, jual gitu Ustadz Iya, memang Nabi SAW sudah menetapkan ketentuan dalam hal ini dalam menjual beli uang Masa Rasulullah, uang adalah emas dan perak Baik Dan sepakat para ulama dunia mengkiaskan, menganalogikan uang sekarang kepada emas dan perak Dari sisi semua hukumnya Maka karena dianalogikan semua hukum yang ada pada emas dan perak Mengikut kepada, diikuti oleh semua uang kartal Rasulullah mengatakan, menukar emas dengan emas, perak dengan perak Saranya dua Harus sama dan harus tunai Dan biadin Tidak bisa Emas anda, koin emas dan serahkan sekarang 10 Nanti sore anda ambil dari dia koin emas 10 juga Harus ini Menukar emas dengan perak Koin emas dengan koin perak Rasulullah menyarankan cuma satu Ya dan biadin Serahkan terima Serahkan terima Ya Kalau anda menukar rupiah dengan rupiah syaratnya berarti dua Harus sama nominalnya Dan Serahkan rupiah anda Ambil rupiah dia Gunanya poster Wallahualah mungkin dia ingin recehan Ya betul Ya mungkin dia ingin recehan Ada yang belanja ke dia atau suatu hal Atau dia berbelanja tidak ada receh Dia harus tukar Jadi menukar 100 ribu dengan 100 ribu Yang receh 10 ribunya 10 lembar Harus sama dan tidak boleh berkurang Dan di waktu Itu juga Datang dia ke tempat warung sebelah Ini 100 ribu Diri nungguin Dia kecok-kecok Kurang 10 bang Kalau 10 yang tidak bisa Ya Harus real time seperti itu Solusinya seperti tadi bagaimana Tinggal dia kata Saya pinjam dulu aja Sebenarnya kebutuhan saya Ini jaminan Itu bisa Karena pinjaman memang tidak tudai Tapi kalau tukar-tukar harus Ya dan biadit Maka Kalau menukar rupiah dengan dollar Ya Dollar dengan euro Euro dengan poster link Ya Mungkin melihat poster lagi Mulah sekarang Dia turun Dia beli Nanti ketika Naik lagi Dijual ke dollar Tukar ke dalam Ya Syaratnya Serahkan rupiah anda Baik Tunai Atau Menggunakan E-banking Datang anda ke kantornya Ke salesnya Di manager Atau di bank Kemudian Jangan bergerak Dari depan dia Sampai anda Transferkan Uang anda ke dia Melalui Mobile banking Dan jangan bergerak Sampai dia Serahkan Uang Yang anda ingin beli Yang sedang turun tadi Ponser link tadi Baik fisiknya Atau Dalam bentuk Rekening Kalau anda punya Rekening Valuta asing Wallahuala Terima kasih Ustaz atas Semenjak penjelasan